Intro Pemirsa Polda Jawa Timur kami selalu menggelar pelantikan serta pengambilan sumpah pendidikan pembentukan bintara Polri Gelombang I tahun agaran 2023 di SPN Polda Jawa Timur. Selain pejabat utama Polda Jawa Timur, kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Kepala Sekolah Polisi Negara dan para orang tua siswa. Ratusan polisi laki-laki dan polisi wanita berpangkat bintara dan tamtama dilantik dalam acara pelantikan serta pengambilan sumpah pendidikan pembentukan bintara Polri Gelombang I tahun agaran 2023 di SPN Polda Jawa Timur. Karo Ops Polda Jawa Timur, Kombes Pol Puji Santoso yang bertindak sebagai komandan upacara penutupan mengatakan dirinya mengucapkan terima kasih kepada orang tua atas dilantiknya putra putrinya menjadi bintara dan tamtama remaja Polri. Doan dan dukungan para orang tua akan selalu menjadi dorongan spiritual yang akan terus menjadi bagian dari para personel Polri dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri. Dengan berakhirnya program pendidikan pembentukan ini, maka Polri telah berhasil menambah personel golongan pakat bintara dan tamtama sebanyak 9.098 orang yang terdiri atas 8.478 polisi laki-laki dan 640 polisi wanita. Jumlah tersebut terbagi ke dalam 6.901 bintara Polri tukas umum, 499 bintara Primok, 100 bintara Polair, 1.499 tantama Primok, dan 99 tantama Polair. Selalu ada cerita di setiap perjuangan menjadi anggota Polri, seperti yang dialami Yunus dan Fikri. Dua anggota polisi yang baru saja menyelesaikan pendidikan pembentukan bintara Polri gelombang 1 tahun anggaran 2023. Bangga karena telah mewujudkan cita-citanya dan juga harapan orang tua. Air mataharu tak terbendung dari pelupuk mata Yunus saat menganugerahkan mahkota kebanggaan kepada kedua orang tua tercinta. Bersama rekan-rekan seangkatannya, Yunus berhasil menyelesaikan pendidikan pembentukan bintara Polri gelombang 1 tahun anggaran 2023. Dari kiri kembangannya, dari kisi, terus setiap berangkatnya kebetulan-kebetulan corona pertama. Corona, ya. Dan sekarang ini yang bisa mencari Yunus kedua kali ini. Haru dan bangga juga dirasakan Supriyat Noh. Dirinya akhirnya bisa melihat anaknya Fikri menjadi anggota polisi. Supriyat Noh tak menyangka seorang buruh tani seperti dirinya bisa membesarkan anak dan mendukung cita-cita anaknya menjadi abdi negara. Sosok Yunus dan Fikri menjadi gambaran bahwa impian tinggi bukan sesuatu yang mustahil diraih. Dengan motivasi dan dukungan doa, terutama dari keluarga, semua yang dicita-citakan sangat mungkin terwujud. Tim Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Ya, Pemirsa, saat ini saya sudah terhubung dengan Bribda Yunus, salah satu anggota polisi yang baru dilantik dan diambil sumpahnya dalam pendidikan pembentukan bintara Polri gelombang 1 tahun anggaran 2023 di SPN Polda Jawa Timur. Selamat siang, Bribda Yunus. Selamat siang. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat ya, sudah menyelesaikan pendidikan dan dilantik dan sudah resmi menjadi anggota polisi. Nah, Yunus, pertama-tama pertanyaan saya, kenapa mau menjadi anggota polisi? Pertama memang anggota polisi itu cita-cita saya dari sejak kecil. Terus yang kedua saya termotivasi dulu Pak Sekolah, lihat anggota polisi itu dengan tulus dan dengan ikhlas membantu seorang nenek-nenek atau menyebrang dan juga membantu saya saat di mana ban motor saya itu pernah pecah, tak apa-apa, itu seorang anggota polisi itu memberikan dan membayarkan saat ban motor saya itu pecah. Jadi intinya... Dan dari situlah dekat saya semakin bulat bahwa ternyata seorang polisi itu baik-baik dan bisa menjaga rakyatnya dengan sungguh-sungguh. Baik, itu yang Yunus lihat ya sehingga memotivasi Yunus untuk bertekad untuk menjadi anggota polisi. Nah, di tayangan sebelumnya kami juga melihat Yunus ikut terharu dalam melihat orang tua juga yang sudah mendukung dan mendoakan perjuangan Yunus menjadi seorang anggota polisi. Mungkin bisa diceritakan bagaimana proses awalnya mengikuti pendidikan Bintara ini di SPN Polda Jatim? Awal saya tesan, orang tua saya sudah pernah mendukung. Dan pertama kali saya daftar itu, karena saya pertama daftar itu tidak langsung lulus. Pertama saya daftar itu, orang tua saya pernah bercerita seperti ini. Saya hanya bisa mendoakan nak, tapi saya tidak bisa untuk istilahnya untuk berbuat banyak tidak bisa. Cuma dorongan-dorongan saya cuma doa-doa dan doa supaya si tajim tamu bisa tergabul. Dan dari situ saya bersemangat menjalin ikut tesan. Dan ikut pertama kali di tahun 2021 saya gagal di kesehatan pertama. Karena ada gejala banyak seperti parises dan sebagainya. Terus saya mempersiapkan diri untuk yang di kedua kalinya saya tidak ingin mengecewakan orang tua saya kembali. Alhamdulillah saya di tahun 2022 keterima dan mengikuti pendidikan di gelombang 1 2023. Dan setelah saya masuk LEMDIK, SPN Polo Dajatim, saya menginjakkan kaki di sana itu. Dekat saya memang cuma bagaimana saya harus membanggakan orang tua saya dan tidak mengecewakan orang tua saya selama saya pendidikan. Alhamdulillah sampai saya dilantik, Alhamdulillah saya tidak pernah mengecewakan orang tua saya. Kami juga ikut bangga ya dengan perjuangan Yunus dan juga keluarga. Terutama orang tua yang mendampingi, mendoakan dan juga mendukung setiap langkah Yunus dalam pendidikan. Berapa lama pendidikan yang Yunus jalani? Setiap lima bulan. Dari Februari tanggal 4 sampai Juli tanggal 6. Juli dan kemudian dilantiknya. Kemudian apa suka dan duka selama pendidikan ataupun apa yang paling berkesan selama Yunus menjalani pendidikan Bintara? Yang paling berkesan adalah di mana saya merindukan sesosok-sosok pengasuh di sana. Cara mengajar beliau yang sangat bagus dan bisa merubah sikap saya yang awalnya sikap saya sebagai seorang sipil biasa atau seorang anak SMA. Bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih baik dan intinya itu sikap bisa lebih berubah. Dan setelah dilantik ini, kemudian Yunus akan ditugaskan atau akan bertugas di mana? Peribda Yunus. Setelah dilantik, kebetulan pas pengumuman penempatan berserta setker, saya diseprin di Mabes Polri, di bagian di TIK Polri. Wow, hebat sekali ya. Bisa bertugas langsung di Mabes Polri ya, mungkin menjadi kebangkaan dan juga menjadi impian para anggota Polri dari daerah ya. Nah, kapan akan berangkat dan juga akan bertugas di hari pertama mungkin di Diftik Mabes Polri? Rencana saya berangkat dari Pemegasan itu tanggal 16 hari Minggu dan saya mulai penghadapan pertama terhadap setker tanggal 15, tanggal 19. 19 Juli ya? Juli. Baik, kita doakan semua. Semoga Yunus juga dapat bertugas dengan baik di Mabes Polri. Dan apa yang ingin Yunus sampaikan kepada orang tua setelah saat ini sudah menjadi anggota polisi? Yang ingin saya sampaikan terhadap orang tua saya ya cuma terima kasih Pak, Mak. Selalu mendukung dan mensupport anakmu. Karena motivasinya seperti ini dari orang tua saya. Jika kamu gagal satu kali, cobalah dua kali. Jika kamu gagal dalam dua kali, cobalah dalam tiga kali. Jika kamu terus gagal, tapi kamu terus berjuang. Allah tidak akan mengecewakan perjuanganmu. Allah tidak akan melupakan perjuanganmu. Insya Allah pasti ada jalan. Itulah yang menjadi motivasi saya sampai saya seperti saat ini. Semoga tidak hanya Yunus yang termotivasi, tapi juga bagi semua yang menyaksikan acara ini juga dapat termotivasi dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh orang tua Yunus terhadap Yunus. Nah Yunus, sudah menjadi anggota polisi. Apa yang Yunus harapkan atau impikan ke depannya sebagai anggota polisi? Yang saya impikan dan yang saya harapkan ke depannya sebagai anggota polisi, saya bisa menjaga dan melindungi masyarakat saya atau saya bisa berguna bagi manusia dan bangsa, terutamanya untuk masyarakat di Indonesia. Karena dari polisi lah kita lahir sebagai pengayom, pelayan, dan pelindung masyarakat. Dan dari polisi lah kita, jalannya kita beribadah dan mengabdikan diri kepada masyarakat, terutamanya masyarakat di Indonesia. Baik, selamat sekali lagi Yunus. Semoga beribadah Yunus menjadi anggota polisi yang membanggakan, mengharumkan nama institusi Polri dan juga mengharumkan nama Indonesia dan selalu mengabdi untuk masyarakat. Terima kasih, beribda Yunus. Selamat bertugas nanti di Mabes Polri, Jakarta dan selamat siang. Terima kasih. Salam presisi. Salam presisi. Baik, pemirsa. Tetaplah bersama kami. Presisi siang. Segera kembali. Terima kasih.